Kadin Indonesia Komite Tiongkok mengadakan malam syukuran penyambut tahun naga kayu di kawasan Pantai Indai Kapuk, Jakarta Utara. Acara dihadiri Capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Komite Tiongkok menggelar malam syukuran tahun baru Imlek di kawasan Pantai Indai Kapuk, Jakarta Utara Jumat Malam. Dalam acara bertajuk Welcoming Blessing in the Year of the Wood Dragon, ditampilkan berbagai hiburan mulai dari atraksi barongsai hingga pesta kembang api. Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok Garibaldi Tohir mengharapkan tahun naga kayu dapat membawa keberkahan dan keberuntungan bagi bangsa Indonesia. Kadin Indonesia Komite Tiongkok mengadakan acara ini sebagai bentuk rasa syukur dan optimisme menyambut keberkahan dan peluang-peluang di tahun ini, khususnya dalam menyambut pemimpin baru. Acara juga dihadiri Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam pidatonya Prabowo menginginkan agar besaran pajak yang dibayarkan warga negara rendah sehingga diharapkan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan ekonomi sebenarnya kalau kita belajar justru kadang-kadang pajak yang rendah menimbulkan kegiatan ekonomi yang luar biasa. Inisiatif, inovasi dan ini menumbuhkan pertumbuhan. Sesudah pertumbuhan yang bayar pajak tambah banyak, Indonesia penerimaannya tambah baik. Selain Prabowo, acara juga dihadiri sejumlah tokoh diantaranya Duta Besar Tiongkok, Lukang, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkif Fiasan, dan politisi senior Maruwarar Sirait. Mehdi Ahiri Yasdi dan Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta.